rexus lagi-lagi buat mouse gaming unik harga murah banget tenang ini enggak murahan karena fiturnya lu dikasih kayak mouse gaming mahal terakhir yang jenisan kayak gini gue udah coba itu si MSI kelas G41 dan itu harganya sejuta nah ini harganya itu enggak ada sampai 400 ribu plus lebih murah pas lagi launchingnya ngebuat mouse ini tuh bener-bener racun buat kau mending-mending yang lagi cobain belajar main game Valorant yaitu si rexus saga rx-130 mouse gaming terbarunya rexus yang seperti biasa akhir-akhir ini mereka punya desain box hardcase yang terlihat lebih eksklusif ketika kalian beli dan pula kalau kalian sudah digunakan kotaknya ya bisa kalian pakai buat penyimpanan aksesoris kecil-kecilan ke fresh disk kalian dan dipakai tanya sendiri cukup terpoin lo bakal dapat mosnya kabel charger manual book dan juga si charging docknya nah si charging docknya ini yang bikin gua heran kok bisa harga mouse ga mahal kayak begini bisa dapat charging docknya bagus lagi buat estetika buat jadi pajangan di meja kalian jadi dia ini sistemnya nge-docking dan konek dengan dua gold pin ke mouse-nya saga ini dan tentunya menggunakan magnet yang nggak terlalu kenceng buat nempelin mouse-nya jadi pas dicopot mouse itu ya enak nggak ribet dan nggak cuma itu dia punya nggak sekedar buat jadi docking aja tapi bisa juga buat penempatan reserver lu biar lebih deket atau buat jadi tempat colok USB komputer dulu jadi multifungsi nih serta dari RGB LED nya pun terdapat switch yang bisa lu atur melalui tombol di bawah docknya banyak mode lightingnya tapi emang gua ngerasa mode chargingnya disini dia itu agak lebih lama ya tapi mengingat ini style-nya docking jadi kalau lu nggak pakai mouse-nya dan taruh di dock otomatis ke-charge artinya sih hampir nggak akan pernah lu kehabisan baterai mouse-nya ini ya dong nggak mungkin mouse-nya ini habis gitu aja cuy baterainya sekarang kita ke mouse-nya apakah dengan harga semurah ini dengan adanya dock tadi artinya itu yang tadi itu bakal ada threat of buat mouse-nya ya gua bisa bilang iya tapi baik lagi di harga segini spek itu sudah sewajarnya bentukan mouse ini nggak serasa kayak Daksa punya tapi gua baik lagi nih dengan kita dikasih dock artinya itu lumayan banget buat sebuah mouse rexus ini nih coba Daksa ada lagi kayak gitu dulu tuh ada tuh si era-era Erwinnya yang ngebahas si mouse-nya Daksa tapi dulu kenapa Erwin gitu ya tapi bukan pin si magnet eh wireless sebenernya tapi yaudahlah nah buat mouse-nya ini ya jelas ini adalah mouse entry-level dengan spek yang udah bagus buat di kelasnya desainnya juga gua suka bentukan ambidextrous yang somehow mirip Razer Orochi kalau dilihat dari sisi atas tapi tetap beda juga nggak plok ketip-plok sama desainnya kayak si mouse Orochi dan mouse ambidextrous sendiri gua emang lebih suka buat dipegang plus juga untuk dimensi mouse ini cukup pas buat ukuran contoh tangan gua di 19-20 cm ini posisi grip palm dia enak fingertipnya juga enak dan grip kalau ke grip klaw maksud gua kayak playstyle gua tuh juga udah pas banget megang mouse-nya mau sini juga punya dua pilihan warna seperti biasa ada warna hitam dan putih dan putihnya ini juga punya warna yang rapi finishnya dan juga dengan logo rexus di punggung mouse-nya sisinya juga nggak ada tekstur bertambahan hanya sekedar garis-garis di sampingnya yang sebenarnya kurang fungsi biar nambah gripnya ada RGB underglow juga yang nyala ketika mouse-nya ideal dan otomatik ketika mouse-nya digunakan lumayan buat irit baterai serta tombol utamanya dia itu ada 6 klik kiri klik kanan-tengah side button dan juga DPI cycle kalau sisi bawah dia ada switch untuk mode mouse-nya mode off atau kabel wireless 2.4 ghz dan juga bluetooth jadi dia itu triple connection serta tombol LED yang bagusnya dia itu masih programmable cuy tapi sayang yang gua kurang suka ini jelas ada di sisi bawahnya juga yaitu bagian fit mouse-nya yang hemat banget nih si rexus saga ini nih jadi ya agak kerasa wobble kalau digunain mouse-nya ya gimana ya deskripsinya ya kalian bisa lihat deh kayak birohnya tuh kayak begini deh nah Oh ya jangan sampai kelewat juga mouse ini pun ada slot buat nempatin dongle dibawah mouse-nya bagus nih aman agak deal breaker emang kalau nggak ada slot buat naro dongle di mouse-nya untuk switch mouse-nya rexus saga masih gunain huano switch yang tahan up to 20 juta klik lalu buat scroll wheelnya udah cukup perasa untuk taktilitasnya jadi nggak ngeloss aja dan ada rubber buat nambah gripnya serta posisi DPI cycle nya pun masih mudah buat diklik sama jari gua dan untuk chargernya langsung atau mode kabelan aja dia itu udah menghubungkan dengan port type C ya sekarang buat bobotnya mouse ini tergolong ringan cuma sekitar 73 gram doang ringan banget buat ngeflick mouse-nya tapi yang agak gua sayangkan mouse itu distribusi bebannya agak dominan ke belakang nggak parah sih tapi kerasa kalau dicobain jadi sih kalau dari fisiknya aja ya guang gua agak sayangkan itu di bagian PTI Vividnya aja yang terlalu kecil di area surface-nya jadi kurang puas aja sebenarnya mouse-nya kalau buat di sisi dalemannya mouse ini udah menggunakan sensor fixart 3325 punya sensor mouse entry-level yang saat ini sih udah bagus banget buat dipake main game e-sport fps dia juga punya spek up to 10.000 dpi polling rate-nya di 1000 Hz lift of efisiennya rendah nggak jitter dan ngeflick posisi terus balik ke posisi awal pun itu cukup akurat memang akselerasinya enggak setinggi fixart yang diatasnya ini cuma di 20g aja tapi bukan masalah besar juga apalagi ini kelas entry-level ya buat baterainya ini punya kapasitas yang lumayan besar di 600 mAh sandar mouse gaming wireless juga tapi kalau mau ngomongin soal ketahanan baterainya ya udah jelas ini bisa tahan beberapa hari dari sekali ngecas tapi kalau melihat lagi dia ini punya docking charger-nya ya mouse ini sih rasanya punya baterai yang tanpa batas gitu ya btw rexus juga ada software pengaturan untuk mouse ini sama kayak mouse rexus lainnya ada tampilannya pun yang kurang lebih sama aja yang masih biasa juga dan pengaturannya juga lo bisa atur pencahayaan LED underglownya program tombol-tombolnya dpi nya bisa diatur sampai 6 profile serta makro settingan ya secara gua pakai mouse gaming rexus ini sih ya gua nggak merasa ada masalah yang banget banget gitu apalagi dari segi latensinya udah seamless banget responsif nggak kerasa ngelag-nya juga itu pun gua udah pakai dongle yang jaraknya satu meter dari mouse-nya ini itu pun tetap responsif dipakai main game juga enak buat movementnya cuma pasti kalau udah biasa dengan mouse daksa ya pasti paham lah rasa perbedaannya dimana tapi kalau lo memang masih baru mencoba mouse gaming ini ini sih lebih dari cukup banget kalau soal Bluetooth ya mungkin buat dipakai sehari-hari udah aman minimal tensi cuma kalau buat pakai main game tetap Bluetooth sampai sekarang masih kerasa latensinya jadi ya oke lah ini sebagai fitur tambahan aja walaupun gua selalu komplain harusnya diilangin aja dari segi grip udah enak juga gua suka bentukan mouse ini resting jadi-jadi gua nggak diposisi yang akward pula jadi sebenarnya minusnya itu cuma sedikit banget masih dirana yang worth it untuk di harganya Oke minusnya deh gue jelasin aja ya ya dari VTV Fit yang dari kecil yang kedua switch kuano yang agak kemungkinan double click itu lebih cepat karena cuma di 20 juta klik ketahanannya dan udah sih apalagi gitu ya ya beneran nggak ada bahkan switchnya pun sekarang udah mudah buat lu solder dan ganti ke lebih yang bagus punya bawaannya pula udah punya feel click yang enak nggak mendap ataupun nggak terlalu dalam buat travel distance nya udah oke sebenarnya tapi yang menarik sih emang di bagian dockingnya ini yang multifungsi sih tinggal tempel ngecharge terus aset tingginya pula nggak jelek bahkan bagus buat ninggalin mouse lo sambil ngisi dayanya jadi buat di harga 300 ribuan gua rasa sih ini sebuah mouse menarik buat lu consider kayak tadi kalau mau main game Valorant mouse lo tuh udah double click pengen ganti ya mending ganti ini aja nggak nyesel cek aja kalau bisa beli buru-buru karena masih diwaktu promo launch nya juga yang bisa dikasih potongan ekstra jadi mouse itu lebih murah cuy harganya kalau beli ya cek deskripsi aja gua kasih linknya biar gampang yang lu belinya Oke mungkin aja lu pembahasan gua dari mouse gaming dari rexus seri Daxa eh seri Daxa seri Saga Rx130 tolong bantu juga share video ini ke temen-temen kalian lagi butuh mouse gaming baru dengan harga yang super budget jangan lupa kasih pendapat juga di kolom komentar dan like videonya kalau kalian suka follow semua sosial bagi kita yang ada di Instagram tiktok Facebook dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi sampai jumpa di videonya nanti selanjutnya bye bye